sudah kita masuk masuk minyak lama kandang kita nih belum sempat beresi kalau rata-rata indukan mas ya rata-rata indukan masalahnya kalau untuk telur konsumsi saya paling-paling ya boleh dikatakan ya enggak enggak punya induan kabel jadi kalau hari-hari ya tetap induan sepanjang-panjang hidupnya tetap induan mungkin kalau metode kandang kan tetap beda-beda antum medok mas lanangnya kita pakai lanang coklat blaster jadi betina ne betina antum hitam jantannya kita tumbur pakai jantan blaster karena kami menghindari perkawinan sedara kalau kita masih satu jenis itu kita kadang khawatir khawatirnya ya itu tadi ini enggak tahu bibit dari mana-dari mana kan saya enggak ngerti misalkan kita bertiga nih masing ngambil bibit sama aku sudah tuh Mas Lamet ngambil bibit sama masnya ini ujung-ujungnya kan muter-muter kan disitu-disitu masih sedara gitu makanya saya berupaya untuk menghindari tidak sejarah di akhirnya itu saya pakai antum antumnya ini betina terus kemudian nanti coklatnya ini coklat blaster terus saya balik juga Mas saya balik itu yang jenis hitamnya ini hitam biasa saya tumbur pakai jantan hantu itu jadi apa ya silang-menyilang gitu loh air pibet mas kalau tidak memahami masalah di kawinan silang di puyuh makanya banyak sekali juga komentar dari netizen saya kemarin itu Pak persilangan Pak Ed ini kok kalau diamati terlalu rumit betul memang iya tetapi hasilnya kita yang kita tunduk hasilnya jadi intinya kok kisah yang betina itu kok warna coklat semua padahal kalau memang asli bulan persilangan di silang-silangnya itu masih kadang acro lah ya kalau orang Jawa bilang ambur-adur ya ketahuan kan tapi kalau sudah perkawinan silang sudah final stok terakhir tetap ketahuan dari kita nengok bulu is ketahuan peternak-peternak baru tumbang rubuh pertama ya dari situ ya kebanyakan dari situ dari ngambil bibit ya dari beli bibit yang masih campur acak masih ambur-adur bikin pusing nah disitu rata-rata mereka tutup nggak sanggup Mas ternyata ngasih makan banyak lai yolah orang bibit campur dibeli gitu loh jelas separoh jelas separoh masalahnya gini perbandingannya ya kalau kita netesin seribu itu biasanya ketemunya kan taruhlah 750-800 itu separoh separoh tiga setengah tiga setengah itu bisa bisa jadi jantannya itu juga kayak gitu ada kawan di depan dia agung tuh belajar sama Pak Siapo yang ada di kan yang ada di Jambi cuman dia nggak masuk di komunitas kita lah dia nggak mau belajar dari situ Mas katanya kalau nggak ada jantan ini nggak bertelur segala macem akhirnya dibeli Mas sampai disitu di pelihara tuh bekokok semuanya Mas pusing anginnya tutup sekarang woy kasihanan dia datang kesini datang kesini sudah tuh beritola dia nggak percaya juga karena dari pembelajaran gurunya itu nggak mungkin wong masih jantan betina kok bisa dibedakan ketika waktu netas itu nggak mungkin nggak akan terjadi kata orang tapi buktinya loh wong aku bertahun-tahun ya larinya ke situ ya itu kalau pertama jantan pelorok tapi anaknya yang ketemu acak kalau yang coklat udah mau ini jantan pelorok iya pelorok antum pelorok antum jantannya coklat iya jantannya wantum iya iya cuman anaknya yang warna hitam itu masih acak sama yang warna pelorok kalau yang coklat udah murni murni nya itu murni betina semua murni betina semua masanya gimana masanya gimana dari awal kok filengan betina hitam betina hitam atau yang kan sama pejantan pelorok wantung hasil anaknya itu yang warna coklat sudah murni betina semua yang warna hitam masih acak oh bisa jantan bisa berguna terus yang wangtum acak juga nah ya pusing juga maksudnya langsung tak ganti jantan coklat baru final stok sekarang itu bibitnya dari mana bibit dari Eka Jaya Eka Jaya Eka Jaya Pancakarya Bang Erwin terus sekarang betinanya hitam jadi punya induan berapa 40 baru perlu dikembangkan ini induannya sekitar 250 ya ini lagi pengembangan lagi netasin-netasin juga lagi nyambung indukan pervok pervok ini bandingannya berapa betinanya sama jantannya mas lamet mungkin bisa jelasin ini saya pakai 31 pakai 31 31 nah 80% 31 bisa 41 bisa bisa 41 bisa saya dulu 31 setelah pikir punya pikir kita kan lebih mau menghemat lagi ya nah itu saya kurangi kita lebih menghemat lagi terus metode saya apabila satu bulan sekali itu saya kawinkan kembali artinya tetap saya campur seperti ini menghindari agar supaya tidak terjadi banyak kosong itu biasanya yang jantan ini saya tarik semuanya dulu saya jadi satu dulu saya istirahatkan dulu sehari semalam atau dua hari dua malam itu tidak saya campurkan terus nanti saya campurkan baru nanti mereka kawin gitu nah terus nanti saya tarik lagi itu menghindari agar supaya tidak kebanyakan zong disitu boleh 31 gak apa-apa tapi kita berpikir disitu karena apa kita punya indukan itu penurus dari telur kita sudah beresiko dari jantannya kita sudah banyak ngabis dipakan kan gitu apalagi kalau sedang pakan-pakan lagi mahal-mahal seperti ini kan tentu kita lebih bisa menghemat ya gak masalah pengalaman kandang gitu-gitu masih melihara juga saya ma baru mau nekesin baru mau nekesin rumah di sampingnya dekat Mas Lamet nah kalau belajar-belajar sama Mas Lamet ini lah makanya yuk muter yuk ringanuh menimba ilmu menimba ilmu perlu mas kalau kawan-kawan di Jambi ini gak ada yang tertutup semuanya terbuka semuanya terbuka saya pun terbuka bahkan malah kemarin itu dari MTB itu nelpon saya sering mas dari luar-luar rangkasa gak ngerti aku sering nelpon saya tapi itu tadi tetap kita layang kalau ya kalau untuk ilmu pengembangan kita tertutup-tertutup lah untuk apa juga terus dari indukan 40 tadi itu cara ngembanginya tahu bikin lindungan lagi ya ini masih pesen telok dari si duajo kan itu cuma dapat 18 bukit saya mahalnya saya kemarin ngirim ke jumbang ke jumbang itu kalau gak salah ke tempat Mas Rifanto telor 100 itu saya kirim ke sana itu cuma berapa persen cuma berapa persen nah ini tiap hari sibuk jadi macam mana nih Mas begini-begini-begini kata dia ya sudah sekarang gini pokok maunya saya ada pejantan sikok yang hidup ada pejantan satu aja yang hidup masalahnya kalau untuk langkah awal kita perlu jantan itu satu satu atau dua nanti bisa dikembangkan tapi jaraknya lama makanya kita kalau mau terjun ke Puyuh ternak ke Puyuh gak langsung instan semuanya harus berk kita sukses terus meliara okeh itu gak bisa harus proses ilmu iya kalau kita jalan tanpa ilmu mas ya ngabal istilah kita jalan itu mata buta disuruh jalan mana lubang mana ini gak ngerti ngerti-ngerti terjebur kan gitu jadi kalau Puyuh ini memang kita perlu ini ya perlu sabar perlu klaten sebenarnya kalau kata orang itu kok apa ya ah mudah lah Mas gini-gini-gini ya gak kita juga di Puyuh kalau gak perawatan secara detail juga nonsense berhasil boleh ditanya Mas Lamet yang kita pengalaman nonsense juga kita berhasil gak akan berhasil Puyuh ini ya kita harus hati-hati kalau gak gak ketemu iya tanya Mas Lamet apalagi kalau kita pakai pakan pabrikan murni hati-hati Puyuh dikasih sertifikat habis kalau kita gak ngerti lah iya jangan ke sertifikat di PKB mobil besar habis kalau kita gak ngerti makanya kalau orang-orang ambisi dulu kawan-kawan banyak yang ambisi ada yang di Ternak sekalinya itu ada yang 5 ribu ada yang 3 ribu sekarang terduduk juga ambruk juga gak bisa kalau sekarang di Jambi boleh saya katakan sangat-sangat mudah kalau Ternak iya komunitas aduk seringan ada telur kita numpuk kita putuh tiap hari kalau ada satu ikat dua ikat satu ikat ini 10 piring dua ikat 20 piring tiap hari itu teriak-teriak itu kalau ada kalau ada kalau ada terus apiran apiran kalau ada dari anggota ini untuk ambil pelanggan kurang kalau untuk di Jambi ini pelanggan kandang masing-masing ini masih kurang kurang apalagi misi pasar iya apalagi terkadang saya minta ke depan mas ada telok gak mas waduh besok pasar kita minta ya mas waduh aku tanya ke situ ke tempatnya si yang dekat Asrul dengan si Asrul ada gak teloknya untuk besok saya 2 piring atau 3 piring lah gitu untuk agen kurang yang di Merpati pendamping desa itu ya beliau juga ternak juga dia ketua kelompok untuk yang ada di tanggit kita tanggit kemarin kan ada Bumdes juga kalau Bumdes kandangnya bagus kayak sualayan dia pakai ini semuanya apa namanya galvanis semuanya kalau yang di Bumdes ya kalau kita sih seperti inilah makanya saya itu sebenarnya gak mau yang mewah mewah karena ini pembelajaran yang kesini itu banyak kawan-kawan hari ini juga jadwalnya jam 3 ini kalau gak salah dari kenali ini mau kesini hampir tiap minggu kesini makanya kandang ini puyuh ini tempat saya nih ya pun tamu mau kayak mana disini mau joget mau jungkir bye